Di jombang tersebut adalah dari Spen, dari Bukor. Ini sebenarnya cukup berbahaya bagi pengguna jalan. Jadi tadi disampaikan bahwa penyebab kecelakaan 90% manusia. Sebenarnya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan fatalitas korban. Di antaranya adalah road saver. Nah, masalah jalan ini, seandainya rungkaan jalannya adalah ospal, mungkin fatalitas kecelakaannya tidak seperti yang terjadi saat ini. Jadi diharapkan dari Bina Marca agar pembuatan jalan tol di seluruh Indonesia diharapkan menggunakan bahan asfal. Karena stopping distance atau skip resistance-nya atau kemampuan pencetamatan dengan asfal, itu kalau dengan beton dia akan lebih panjang bekas remnya, stopping distance-nya. Tapi kalau dengan asfal, dia akan lebih pendek. Sedangkan jika kita tahu di jalan tol, tentunya kecepatannya cukup tinggi. Kemudian kita ketahui bahwa bagaimana diamanatkan oleh PBB tidak hanya safer vehicle, safer home, ada yang ketiga yaitu safer road. Sebenarnya safer road ini not only road, but also infrastruktur. Jadi tidak hanya jalan, tapi juga infrastrukturnya harus dikeselamatan. Saya akan coba share sedikit ini video tentang harapannya seperti apa yang bisa diterapkan di Indonesia. Ya, seandarnya dart rail-nya menggunakan roller dart rail atau pembatasan jalan tol yang menggunakan roller ini, mungkin kecelakaan tidak sampai menyebabkan meninggal dunia. Karena energi tidak ada yang hilang. Dengan adanya roller ini, maka energi tabrak akan pindah ke roller atau bantahan-bantahan yang kemudian tadi. Istilah yang sebagai gambaran. Kemudian, kami stop di sini. Selanjutnya, untuk masalah city bed, kami dari Gakum akan memberikan masukan tidak hanya pengemudi yang di depan, tapi juga pengemudi yang di belakang. Rave-nya kan untuk kejadian yang akan jadi beberapa satu waktu yang lalu. Kemudian, masalah 8-ray, kami juga akan memberikan masukan tidak hanya di kekotaan, tapi juga di jalan tol. Terlalu diketahui, korlantas Polri saat ini sedang mengembangkan dan memasang speed radar, radar-radar untuk mematahkan masalah pelanggaran kecepatan. Itu saja yang perlu disampaikan. Saya mohon dari Bina Marga, ini diantensi betul pembuatan jalan tol menggunakan bahan asfal. Kedua, untuk safer infrastruktur penggunaan agar membatas menggunakan roller-radar.